Halo teman-teman, selamat malam. Selamat datang di kuliah singkat leadership. Kali ini ada sesi di mana saya akan membahas highlight dari survei, report, atau trends yang berkaitan dengan kepemimpinan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sharing insight pendek dari 2023 Boyden Leadership Trends. Jadi, ini ada beberapa temuan penting yang disampaikan lewat penelitian ini. Namun, kalau bisa saya sampaikan dalam kuliah singkat ini, hasil dari riset ini terbagi menjadi 7 trends. Jadi, kalau bicara trend kepemimpinan 2023, itu apa aja sih? Nah, disampaikannya ada 7. Nah, yang pertama ditekankan bahwa di 2023 ini yang paling penting dan perlu menjadi perhatian bagi seorang atau setiap leader saat ini adalah human-centered leadership. Di sini, maknanya itu tentunya sangat dalam ketika kita tahu nih abis pandemi, karakteristik pekerja, karyawan saat ini itu benar-benar dalam kondisi yang mungkin kita bilang rapuh. Nah, oleh karena itu, pendekatan pemimpin yang humanis dimana mengedepankan yang namanya fairness, gitu ya, transparan, lalu memimpin dengan otentik, gitu ya, nggak dibuat-buat, tapi memang bisa menyentuh hati dari setiap orang yang bekerja dengan kita, misalkan sebagai seorang pemimpin. Dan tentunya caring atau kita peduli tentang keseimbangan mental, ya. Mungkin kita sering sebut dengan yang namanya well-being, gitu. Dan pemimpin yang peduli terhadap skill, talent, dan kompetensi dari setiap karyawannya, gitu ya. Karena kita juga tahu bahwa most of the employees sekarang itu berasal dari kalangan generasi Z yang mana mereka punya karakteristik ingin selalu untuk diperhatikan, gitu ya, ingin mendapat pendekatan yang lebih personal dari sebelumnya. Nah, oleh karena itu di sini pendekatan humor center leadership itu menjadi penting. Ya, jadi sebelum kita berharap tim kita mengerjakan atau delivered hasil kerja yang bagus, sebelumnya kita harus punya dan harus punya kemampuan untuk membina skill, menjahit antar personal, gitu ya, mengetahui karakteristik kompetensi dari setiap individu yang bekerja dengan teman-teman sebagai seorang pemimpin. Nah, yang kedua disampaikan di sini adalah adanya freedom-centric culture. Ya, di sini dibilang bahwa Nah, apalagi kalau balik lagi ya ke generasi Z tadi bahwa yang namanya generasi ini, mereka itu salah satu, sering disebut sebagai generasi yang paling terdidik atau generasi yang memang paling banyak terpapar dengan informasi. Jadi sebenarnya mereka udah tahu mereka mau ngelakuin apa, gitu ya. Nah, tapi somehow kita sebagai seorang pemimpin harus tahu dengan karakteristik dan kompetensi serta skill yang dimiliki oleh orang ini gimana cara melakukan pendekatan, gitu ya, yang efektif supaya mereka itu bisa mengeluarkan talenta dan potensi terbaiknya. Jadi di sini tentunya kebebasan yang tidak bablas, kemerdekaan yang tidak ada kontrol, ya. Tapi lebih memberikan ruang untuk berekspresi bagi setiap karyawan menjadi dirinya, mengerjakan kerja dengan caranya. Mungkin kita bisa membiarkan prosesnya, gitu ya, dan hanya fokus ke result. Nah, jadi ini sebenarnya bisa disesuaikan. Nah, yang ketiga adalah beyond resilience. Maksudnya, pemimpin di era 2023 ini tentunya harus punya ketangguhan, ya, dalam memimpin. Kita tahu kita habis terkena pandemi dan ke depan kondisi sudah pastinya tidak menentu, begitu ya. Oleh karena itu, harus benar-benar punya ketangguhan, ya, jadi resilience. Kita bisa beradaptasi, ya, relearn, unlearn, gitu ya, dan mampu untuk pivot dalam hal kognitif, ya, shifting mindset, shifting cara kerja, shifting pendekatan, dan lain-lain. Ya, jadi tangguh itu berkaitan dengan mental, ya, social, relational, ya, jadi itu juga harus diasah terus. Nah, yang keempat yang dimaksud dengan impact learning adalah di mana yang namanya organisasi atau, ya, organisasi gitu ya, itu adalah satu entitas yang harus terus bertumbuh dan berkembang. Sehingga kalau misalkan perusahaannya mau terus relevan dengan situasi sekarang, maka orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut, ya, setiap individu dan elemen yang ada di dalamnya itu harus upgrade diri, harus belajar, harus bertumbuh dan berkembang. Tidak boleh ada di zona nyaman, gitu ya, tapi harus ada di growth zone, terus bertumbuh dan belajar. Nah, di sini pemimpin itu, di sini ada yang namanya harus menyediakan tools and methodologies, co-created, bespoke, experiential, and directly relevant to business. Means apa? Bahwa pemimpin, teman-teman semua, harus memberikan ruang, selain memberikan ruang, tapi memberikan tools untuk timnya bisa belajar, bereksperimen, gitu ya, untuk beradaptasi dengan situasi sekarang. Ya, dalam artian ketika teknologi semakin berkembang, ya, butuh pendekatan-pendekatan yang mungkin belum ada dari sebelumnya, ya, harus relatif, harus kreatif, gitu ya. Nah, di sini dimaksud dengan impact learning. Nah, yang keempat, kita pasti sudah tahu kalau bicara tentang people technology link, means bagaimana setiap perusahaan itu dituntut untuk punya yang namanya digital fluency. Ya, dalam hal apapun, dalam membinam kemitraan ke eksternal, internal, infrastruktur yang ada di perusahaan, pendekatan-pendekatan alat komunikasi yang digunakan, termasuk cara melakukan komunikasi sehari-hari, gitu ya. platform teknologi apa, platform digital apa yang digunakan. Nah, di sini tentunya ada istilah, di sini statement ya, empowering leaders to embrace and leverage technology and digital transformation. Oke, nah, jadi satu, harus terus relevan dan harus beradaptasi dengan pertumbuhan teknologi. Nah, yang kelima, kita tahu bahwa dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. ingin terus sustain, maka bisnis pun harus punya kepedulian ke arah sana. Jadi, pemimpin harus peka ya, terhadap people and planet, not just profit, tapi people and planet, assuming responsibility towards the largest set of stakeholders, promoting transparency and purpose with a strong focus on social, environmental, and financial sustainability. Kita sebut dengan circular economy, isilah sekarang, green economy, blue economy. Jadi, bisnis-bisnis yang akan bertahan adalah bisnis-bisnis yang dipimpin oleh pemimpin yang peka terhadap keberlangsungan sosial, lingkungan, dan juga kemampuan mereka untuk bertahan punya model bisnis yang terus relevan. Nah, yang terakhir, ini penting banget, teman-teman, karena saat ini situasi pekerjaan begitu dinamis, begitu kompleks, karakteristik antar-generasi juga semakin unik dalam satu lingkungan kerja, mulai dari generasi boomers, X, Y, Z, ini ngumpul semua, belum lagi yang namanya dunia semakin borderless, siapapun bisa bekerja dimanapun, asal dia punya kompetensi, punya kesempatan, punya opportunity. So, diverse leadership bands mean promoting a diverse, inclusive, and sustainable, di sini dibilang, ya, sustainable pool of leadership, talent, fostering a psychologically safe environment to achieve high collective performance. Jadi, perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang bisa meng-create yang namanya kohesivitas, yang bisa meng-create yang namanya collective intelligence. Nah, orang-orang yang genius, atau kita sebut dengan collective genius, dikumpulin, dijahit, agar menjadi collective intelligence. Nah, ini tentunya harus punya pemimpin yang inklusif, yang open mind, terbuka dengan perbedaan. Ya, suku, agama, umur, latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Jadi, harus open mind, dan ini tentunya kalau misalkan lingkungannya sudah inklusif, kedepannya tentunya akan jauh lebih bagus, lebih terbuka, dan lebih positif budaya perusahaan atau budaya kerjanya. Nah, buat teman-teman yang mau lengkap dari report ini, saya bisa share. Kalau nanti di YouTube, mungkin bisa ada di komen, nanti saya akan kirim linknya, atau saya kirim filenya, atau kalau nonton video ini di Instagram saya, atau di linkin saya, bisa langsung DM, nanti saya kirimin linknya, dan juga filenya. Nah, dari slide 6, saya langsung ke slide 25, karena di sini mungkin kesimpulan gitu ya. Nah, jadi yang pertama di sini disebut, humanism is the heart of leadership. Jadi, kepemimpinan yang bagus, kepemimpinan yang efektif saat ini adalah kepemimpinan yang memanusiakan. Kepemimpinan yang mampu memanusiakan orang-orang yang ada di sekitar. listen, support, and communicate with your employees, engage them in the change taking place, and help them to understand, merasa diakui, gitu ya, feel involved, and committed. Nah, yang kedua, working with flexibility, and staying connected, ya, promoting meaning in work, yang tadi saya sempat sebutkan. Dan yang ketiga, is more agile, and more responsive, ya, harus gercep, harus peka, ketika orang lain belum tahu, belum mulai, nggak ada salahnya kok pemimpin untuk mulai, gitu ya. Nggak apa-apa, pemimpinan memang harus paranoid, gitu, harus punya visi besar ke depan. Kalau nggak, agak sulit, ya, jadi cukup harus membiasakan diri untuk fleksibel, gitu ya, agile, gitu. Kalau belum pernah ada, ya kenapa nggak diadain, gitu ya. Instead of why, harus why not, gitu. Kenapa nggak, gitu. Nah, ini mindset seperti ini harus dimiliki oleh pemimpin di era sekarang. Yang kelima adalah yang tadi mungkin saya sempat sampaikan bahwa being async with technology and innovation, empowering digital innovation, have a strong and global digital understanding. Ya, of course, we know about this already. Nomor enam, high time for responsible and transparent business. Ya, di sini, yang tadi saya sempat sampaikan kalau ada di poin yang tadi, sorry, nah, ya, responsible business. Ya, ini nomor enam. Nah, penjelasannya di sini adalah, nah, harus yang namanya punya triple bottom line approach. Ya, act in a manner that benefits society dalam hal sosial, ya, lingkungan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ya, tadi sudah disampaikan di nomor tujuh, gitu ya. Nah, kalau misalkan pakai pendekatan yang nomor tujuh, diverse leadership bands means di sini, shifting from diverse to inclusive leadership teams. Nah, tujuh hal ini yang perlu dipahami oleh pemimpin di era sekarang, ya, tentunya di awal tahun 2023 ini, ya, harus didalami tujuh poin ini. Bukan hanya didalami, bukan hanya dipahami, teman-teman, tapi dipraktekan. Ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, kita nggak tahu keajaiban yang akan terjadi kalau kita memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman, ya, perusahaan kita. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu. Kalau misalkan belum ada, bukan berarti, nggak akan ada. Nggak ada salahnya kok, teman-teman ini bikin tren, and you're a trendsetter. Kamu adalah lokomotif, gitu. Ya, tapi balik lagi, ketika menjadi lokomotif, gerbong kamu adalah manusia yang hidup, punya hati, punya rasionalitas, punya logika, makanya pendekatan nomor satu human-centered. Disiap penting, kasih ruang mereka untuk berkarya, ya, merdeka, tapi tetap ada batas di saat yang bersamaan dalam perjalanan, tentunya perjalanan tidak selamanya baik-baik saja, makanya pasti ada cobaan, dan ketika ada cobaan, ada tantangan, nggak boleh nyerah, beyond resilience, harus tetap tangguh, ya, never give up, istirahat boleh, tapi nggak boleh berhenti. Nah, dalam proses perjalanan juga, kita nggak akan pernah tahu bahwa rute yang kita pernah lalui itu adalah rute yang sama. Nah, oleh karena itu, rutenya bisa beda juga, makanya harus terus belajar, impact learning. Nah, dalam melancarkan perjalanan kita, perlu ada yang namanya akselerasi. Nah, teknologi adalah akselerasinya. Nah, jadi people, technology link is really important. Nah, balik lagi teman-teman, dalam melakukan perjalanan bisnis kita, kita harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang ada di dalam dan kanan-kirinya. Aspek sosial, aspek environment lingkungan, dan juga bagaimana bisa terus berjalan, harus mikirin bahan bakarnya dari mana ya. Nah, harus punya modal bisnis yang juga bagus. Nah, yang terakhir adalah, balik lagi, orang-orang yang ada dalam perjalanan perusahaan yang teman-teman pimpin saat ini, itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Mereka ingin punya kontribusi, mereka ingin didengarkan, mereka ingin dilibatkan, mereka ingin dihormati, mereka ingin dianggap, so bid ya, lakukan itu. So, good luck untuk 23 leaders terkait dengan apa yang sedang dihadapi ke depan. Mudah-mudahan apa yang saya sharing melalui Boyden Leadership Trends ini yang berjudul Resignification of the Leader's Rule, The Human Way of Leading, bisa menjadi sedikit insight untuk memulai tahun 2023 ini. Ketemu lagi dengan saya di kuliah leadership singkat di topik yang berbeda tentunya. Tetap semangat dan tetap berproses lebih baik. Good luck. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!